Halo semuanya, kali ini kita latihan soal kembali, ada soal 4 disini, kita bahas satu-satu, kita latihan bersama, perhatikan tabel berikut, gas-gas pencemar, beserta sumber pencemar, yang tepat ditunjukkan oleh nomor, nah disini ada gasnya, klorofluorocarbon atau disingkat dengan GFC, itu penggunaan kipas angin, nah ini salahnya, harusnya AC, yang benar adalah AC. Kemudian karbon dioksida, karbon dioksida, ini aktivitas pembangunan listrik, misalkan pakai batu bara, itu bisa aktivitasnya atau gas emisinya karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida, hasil fotocensis, ini salah, kalau hasil fotocensis itu hasilnya adalah O2, kemudian metana, beses dari hewan, ya jadi kotoran hewan itu bisa menghasilkan bau gas, nah itu bau gasnya itu disebut metana, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, di soal berikutnya, disini ada gas yang dihasilkan gambar di atas, dan menjadi salah satu penyumbang pemanasan global adalah, Jadi, ini adalah sampah berasal dari sisa-sisa makanan yang tidak diproses dengan baik. Atau dibiarkan saja membusuk ya, nah kemudian gasnya tentu saja yaitu gas metana ya, oksigen juga tidak bisa, karbon dioksida belerang di nitrogen oksida juga tidak bisa. Ini sudah jelas gas metana. Oke, kemudian kita lanjut. Perhatikan peristiwa berikut, satu, peristiwa yang merupakan pemicu terjadinya pemanasan global, ditunjukkan oleh nomor. Pemanasan global, meningkatkan konsentrasi gas GFC udara, benar, krisis air bersih, juga benar ya, krisis air bersih. Oke, coba kita lihat. Jadi, untuk yang nomor tiga ini, permulaan lahan hutan, peningkatannya gas GFC udara, menurutkan pemicu terjadinya pemanasan global. Jadi, yang ini ya, kalau lahan hutan itu menipis, maka dia tidak bisa memproses karbon dioksida menjadi oksigen, jadi karbon dioksidanya akan meningkat. Jadi, ini betul, GFC meningkat, jadi gas GFC salah satu gas yang memicu pemanasan global. Jadi, betul, krisis air bersih, ini kurang tepat ya, kurang tepat karena tidak memicu ya. Nah, yang paling tepat satu dan tiga, itu yang B ya. Oke, kemudian untuk soal terakhir, nomor empat, ini aktivitas yang menyebabkan penambahan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer ditunjukkan oleh gambar nomor titik. Perhatikan gambar berikut, ini satu, ini mengisi bensin, nomor dua bersepeda, kulkas dibuka, nomor tiga, nomor empat itu menggunakan tas ya, kayaknya tas nih. Jadi, ini bensin, ini salah ya, jadi satu dan tiga jawabannya. Oke, itu, terima kasih sudah menonton, kalau kalian suka videonya silahkan like dan komen jika ada jawaban yang kurang tepat atau pertanyaan. Dukung terus channel ini, sampai jumpa di video selanjutnya.